Selamat menikmati Dan berterima kasih kepada Allah Maka dirubah namanya dari Hamid menjadi Ahmad Ini satu nama yang difiralkan Nabi Isa Yesus Mesiyah ketika mengabarkan akan ada Nabi terakhir setelah saya Disebutkan sifatnya Ahmad Itu ada di Quran surah ke-61 ayat 6 Jadi Nabi Isa itu punya kemiripan dengan Nabi Muhammad Sama-sama punya nilai kasih yang tinggi Makanya ajarannya beliau dikenal dengan ajaran kasih Sayang, jangankan dengan manusia, dengan hewan sayang Nabi Muhammad begitu Jangankan dengan hewan, dengan tumbuh hantun begitu Bahkan kata Nabi, kalau anda sedang ada dalam aksi militer pun Yang kadang-kadang berpengaruh kepada sifat Dan berpengaruh kepada keadaan diri secara emosional Jangan injak tanaman kata Nabi Jangan rusak pohon Jadi karena ada satu sifat yang sama Sifat sosial yang baik Umatnya menduga, oh ini Nabi terakhir nih Seperti diramalkan dalam kitab dulu Maka kata Nabi Isa AS, bukan Nabi terakhir itu bukan saya Tapi ada yang lebih hebat dari saya Khususnya dalam pemujian dan ibadahnya kepada Allah Sehingga disebut dengan Ahmad Dan itu nanti dibuktikan di Al-Bukhari Nomor hadith 2010 Ketika Sayyidah Aisyah radiyallahu ta'ala Kedatangan Maaf sekali beberapa sahabat ingin tahu Cara sholat malamnya Nabi Kata mereka bagaimana sih sholat malamnya Nabi Ingin diikuti Kata Sayyidah Aisyah Eh gak usah coba-coba ya Gak usah ditanya panjang Dan berapa banyak rokaatnya Karena sulit diikuti Saya aja pernah menyaksikan Baru rokaat pertama Oh iya Jadi baru rokaat pertama Kata Sayyidah Aisyah Saya salam Itu kakinya sudah bengkak Kakinya sudah bengkak Sampai bila bertanya Kenapa yang Nabi mesti begini Kan anda ini dijaga dari salah Dijamin surga Kata Nabi Apa gak boleh aku mensyukuri itu semua Penasaran sahabat-sahabat ini Besoknya diikuti Sholat di belakang Nabi Abdullah bin Mas'ud Bubay bin Kaab Dan sahabat lainnya Ternyata Pak Ibu Rakaat pertamanya Seratus ayat surah Al-Baqarah Dikirakan ruku Diselesaikan Al-Baqarah Sampai 286 ayat Dikirakan ruku Nyambung Ali Emron 200 ayat Dikirakan ruku Nyambung An-Nisa 176 ayat Baru setelah selesai An-Nisa Lima jus empat halaman Barulah beliau ruku Ternyata setorakaatnya Lima jus empat halaman Besoknya Sahabat ini gak ikutan lagi Nabi Dijamin surga Tapi masih banyak memuji Allah Satorakaatnya Kaki bengkak Kita kan belum jelas surganya Satorakaat Mata bengkak ya Ini Ilia Ahmad Nah ini Ahmad Nah kalau kita Mendapat pujian dari luar Karena sifat baik secara sosial Jujur Sabar Kerja keras Toleran Suka membantu Satu sifatnya Disebut dengan Mahmud Ada hakim yang jujur Disogok dia tolak Itu Mahmud namanya Sifatnya Perempuannya Mahmudah Jadi gampang Kalau dari laki-laki jadi perempuan Tambah tak di ujungnya Muslim laki-laki perempuan Mumin laki-laki perempuan So'im laki-laki perempuan Iya kan Nah jadi Kenapa Jadi ada Mahmud Ada Mahmudah Nah Akumulasi semua itu Disebutnya Muhammad Muhammad Empat kali disebutkan dalam Al-Quran Quran Surah 3 ayat 1 4 Quran Surah 3 ayat 40 Quran Surah 47 ayat 2 Quran Surah 48 ayat 29 Jadi disebut dengan Muhammad ini Akumulasi yang kedua Sifat baiknya secara sosial tinggi Maaf penolong Ya Jujur Kerja keras Etitudenya bagus Dan yang paling luar biasa Maaf sekali Bukan hanya pada orang Islam Pada non-Muslim itu baik sekali Dan itu bukan hanya pada pribadi Sampai menghimpau semua sahabatnya Pernah Bapak Ibu dengar ini Jika ada Anda yang masak makanan Dan baunya sampai ke tetangga Maka bagilah makanan itu Sekalipun hanya Kuahnya Dikin? Tapi tolong jangan baca terjemahan ya Belajar ilmu hadisnya Jangan sampai Ibu masak opor ayam Kuahnya dibagi tetangga Anda makan opornya Bukan Ini prediksi Nabi yang sangat bagus Anda kalaupun masak kuah Ya bagi untuk dijelaskan Bahwa yang dimasak kuah Tapi sekarang Hadis itu ditangkap oleh orang kini Ternyata bambak banyak bumbu masa Ya sekarang kan ada bumbu opor ya Bumbu rendang Ibu masaknya opor tempe Tapi kan bumbunya opor ayam gitu kan Supaya tetangga gak salah paham Bagi Ya untuk menjelaskan bahwa yang dimasak opor tempe Bukan ayam Pertanyaan pokoknya adalah Apakah Nabi pernah mengatakan Kalau tetangga Anda muslim saja? Tidak Tidak Ya semua Jadi zaman Nabi itu Yang non-muslim itu kebahagiaan Apa inspirasi terbesarnya dari situ? Sifat itu yang kita bawa Kita terapkan dalam kehidupan Anda punya teman di gedung ini Atau di kantor yang berbeda Tidak hanya muslim Ada yang non-muslim Laki-laki, perempuan Anda ada rizki tambahan Ajak makan sama-sama Ya Anda ada kelebihan sesuatu Bagikan sebagai hadiah Sakit tengok Ketika dikatakan Kenapa Anda baik sekali? Bukan baik itu Tapi Nabi mengajarkan saya Jangan sampai terjadi Ibu masak makanan Atau Anda dapat promosi Traktir teman Yang non-muslim Tidak diajak Kok saya tidak diajak? Sayang sih kamu kafir Tidak boleh itu Tidak boleh Itulah inspirasi yang hebat Nah akumulasi semua itu Itu yang disebut dengan Hakimun Hewin Jadi kalau mau terangkat Sebagai hakim yang terhormat Punya kedudukan yang tinggi Sekaligus mendapatkan Penghormatan yang luas Maka Satu Dekati Tuhan Karena Anda wakil Tuhan Bagi yang muslim Tingkatkan sholatnya Semakin tinggi jabatan Bukan semakin jauh Semakin mendekat kepada Allah Ya sehingga dengan itu Allah berikan hikmah yang lebih Bangun di malam hari Betapa banyak persoalan besar Itu kadang menjadi kecil Dan tuntas saat Dicurhatkan Dalam hamparan sejadah Itulah rumusnya Nabi Ya'kub Ketika mengatakan Inna ma ashku bathi wa husni In Allah Kan kadang-kadang ada beberapa kasus Yang kita gak bisa deteksi secara langsung Bangun Sujud Minta Allah berikan kadang lewat Petunjuk dalam mimpi Ada bukti-bukti tambahan Ada nofum yang bisa dikaji Ketika Allah berkandak Apa yang mustahil untuk mencegahnya? Itu satu Tapi saat yang bersamaan Bangun etika Moral Dan etitude yang baik Dengan sesama Jaga kehormatan itu Dengan memuliakan kepribadian Dan memuliakan Nah profesi yang terhormat itu Dengan sikap etik yang mulia Artinya apa? Bangun Kemuliaan Pergaulan sosial yang baik Tapi juga tolak hal-hal Yang bisa menegasikan Atau boleh jadi Mereduksi sifat-sifat kemuliaan itu Jauhi Sogokan-sogokan Jauhi Perkara-perkara yang merendahkan Mertabat Jauhi Berbagai tindakan Yang bisa merusak profesi Kenapa? Karena kata hakim Dibanggakan di Quran Dengan kata hamid Hakimun Hamid Jelas sama sini Terima kasih Terima kasih.